selamat menikmati saya akan menerangkan terlebih dahulu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera yang pertama karena Konstantinovel jatuh ke tangan Turki karena Konstantinovel jatuh ke tangan Turki maka jalur perdagangan itu ditutup sama Turki, jadi pedagang-pedagang dari Eropa itu gak bisa berdagang di Konstantinovel dan akhirnya memilih jalur lain dan mencari tempat lain untuk berdagang, yang kedua berkembangnya teknologi pelayaran berkembangnya teknologi pelayaran ini digagas oleh Pangeran Henry yang merupakan ahli peta dari Portugis yang ketiga berkembangnya merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki aset di negara lain dan yang keempat yaitu adanya konsep 3G yaitu Gold, Glory, Gospel yang Gold berarti kekayaan glori kejayaan dan Gospel yaitu agama jadi penyebaran agama katolik kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang penjelajahan samudera yang pertama ada bangsa Portugis bangsa Portugis itu pertama kali menjelajah ke Barat Afrika pada tahun 14-15 nah di Barat Afrika ini mereka berhasil menguasai Ciota nah di Ciota ini banyak pedagang Arab dan pedagang-pedagang Arab itu ngasih tahu nih ke Portugis bahwa di India itu ada repah-rempah jadi karena info tersebut Raja Portugis memerintahkan Bartolomeu Dias untuk pergi ke India tapi pada saat itu dia tidak sampai ke India dia hanya sampai ke Tanjung Harapan kemudian yang kedua ada Spanyol Raja Spanyol juga memerintahkan Christopher Columbus untuk mencari jalan ke India tapi pada saat itu Christopher Columbus malah menemukan Bahama di Amerika yang dia kira itu adalah negara India jadi karena hal itu kita tahu sekarang bahwa di Amerika ada suku yang bernama suku Indian nah pada saat penjelajahan samudera tersebut negara Portugis dan Spanyol sempat terjadi konflik antara keduanya dan karena konflik tersebut muncullah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Tordesilas pada tahun 1494 yang isinya bahwa menyatakan Spanyol itu nanti untuk penjelajahan menggunakan jalur barat sedangkan Portugis menggunakan jalur temur nah setelah keluarnya perjanjian tersebut Spanyol dan Portugis kembali melakukan penjelajahan untuk mencari rempah-rempah selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa Eropa tersebut bisa menemukan Indonesia yang pertama itu ada Portugis Portugis itu merupakan negara yang pertama kali menemukan Indonesia penjelajahan yang pertama itu ada Vasco de Gama Vasco de Gama itu waktu itu menemukan kalikut India pada tahun 1498 dan disitu dia berhasil menguasai rempah-rempah di India selanjutnya setelah menguasai rempah-rempah di India Portugis kembali mencari rempah-rempah dan akhirnya mereka menemukan Indonesia siap penjelajah yang menemukan Indonesia yaitu Alfonso de Albuquerque mereka ke Indonesia mereka ke Malacca pada tahun 1511 kemudian mereka ke Maluku pada tahun 1512 dan bersahabat dengan kerajaan Ternate kemudian Portugis juga datang ke Jawa dan mendatatangani perjanjian dagang bersama kerajaan Sunda Panjajaran tapi pada saat itu kerajaan Sunda Panjajaran dengan kerajaan Demak sedang konflik dan disitu kerajaan Demak melihat bahwa Portugis sebagai ancaman jadi kerajaan Demak itu menyerang Portugis dan kerajaan Demak berhasil menang pada tahun 1527 dan berhasil mengusir Portugis dari Jawa kemudian setelah diusir dari Jawa Portugis kembali ke Maluku dan memonopoli perdagangan Portugis juga ikut campur dalam urusan internal kerajaan Portugis mengganti raja-raja yang sekiranya berbeda pendapat dengan Portugis tapi ada seorang bernama Sultan Baabullah pada tahun 1575 itu mengusir Portugis karena merasa bahwa Portugis terlalu ikut campur dalam urusan kerajaan dan setelah Portugis diusir dari Maluku oleh Sultan Baabullah Portugis ke Ambon dan juga Timur Leste kemudian yang kedua ada Spanyol penjelajah pertama dari Spanyol yaitu Ferdinand Magellan jalur dari penjelajahan Ferdinand Magellan itu mirip dengan Christopher Columbus dan pada saat itu Ferdinand Magellan berhasil menemukan Selat Magellan kemudian setelah menemukan Selat tersebut Ferdinand Magellan itu menjelajah kembali ke Samudera Pasifik dan menemukan Pulau Guam setelah itu Ferdinand Magellan juga menemukan Filipina tapi pada saat di Filipina pasukan Ferdinand Magellan itu diserang dan Ferdinand Magellan itu terbunuh pada tahun 1521 kemudian penjelajah selanjutnya setelah Ferdinand Magellan yaitu Sebastian Delcano Sebastian Delcano ini berhasil menemukan Maluku di Kerajaan Tidore pada tahun 1521 dan menjadi sekutu dan mungkin kalian bertanya kenapa Spanyol ini gak diusir gitu karena alasannya karena ada unsur politik disitu jadi Kerajaan Tidore ini pengen menyayangi Kerajaan Ternate jadi seperti yang kita tahu dari cerita sebelumnya Kerajaan Ternate kan bersekutu dengan Portugis jadi disitu Kerajaan Tidore gak mau kalah jadi mereka bersekutu juga dengan Spanyol kemudian saat di Maluku Portugis dan Spanyol kembali berkonflik karena Spanyol itu melanggar perjanjian yang sebelumnya dibuat antara Portugis dan Spanyol yaitu Perjanjian Tordesilas kalian ingat bahwa Perjanjian Tordesilas itu menyatakan bahwa Spanyol itu penjelajahannya melalui Jawa Barat sedangkan Portugis itu melalui Jawa Timur tapi kenapa dua-duanya ada di Indonesia gitu kan jadi karena itu Portugis merasa Spanyol itu melanggar dan akhirnya terbentuklah perjanjian baru dinamakan Perjanjian Saragosa Perjanjian Saragosa ini berisi bahwa Spanyol ini disuruh keluar dari Maluku dan kembali ke Filipina jadi Spanyol itu di Indonesia hanya sekitar delapan tahun kemudian yang ketiga ada Belanda penjelajah pertama yaitu Cornelis de Hotman jalur perjalanannya Cornelis de Hotman ini sama dengan jalur perjalanannya Portugis karena pada saat perjalanannya Portugis ada awak dari Belanda yang mencuri peta perjalanannya Portugis tapi bedanya dengan Portugis Belanda ini langsung ke Indonesia mereka tidak ke India dulu karena mereka tahu bahwa di Indonesia itu lebih banyak rempah-rempah dibandingkan ke India kemudian setelah perjalanan yang panjang sekitar 14 bulan pasukannya Cornelis de Hotman ini tiba di Banten pada 22 Juni tahun 1596 tapi pada saat itu pasukannya Cornelis de Hotman ini diusir oleh petinggi-petinggi di Banten karena mereka tidak suka sama Cornelis de Hotman karena sifat Cornelis ini bisa dibilang sombong selanjutnya Cornelis de Hotman itu digantikan oleh Jacob Vanek Jacob Vanek tiba di Banten dan disambut baik mungkin kalian bertanya kenapa pelakuannya beda gitu kan Cornelis aja diusir kenapa Jacob Vanek disambut baik alasannya karena pada saat itu Banten habis perang dengan Portugis jadi disitu masyarakat Banten meminta tolong kepada pasukan Jika Vanek untuk membantu mengusir Portugis dan disitu mereka berhasil mengusir Portugis dan masyarakat Banten berterima kasih dan memperbolehkan Belanda untuk berdagang disitu pada saat itu masyarakat Indonesia belum sadar bahwa sebenarnya Belanda ini ingin menguasai Indonesia jadi pada saat itu Jacob Vanek mengutus anak buahnya bernama Wibrand untuk memperluas kekuasaan Wibrand ini pergi ke Ambon pada tahun 1599 saat di Ambon terdapat kaum yang bernama kaum itu mereka meminta pertolongan juga kepada Belanda untuk mengusir Portugis dan disitu Belanda mengusir Portugis dan Portugis berhasil diusir pada tahun 1605 dan disitu Belanda semakin senang karena pesaingnya telah pergi dari tempat jajahannya disitu akhirnya Belanda berhasil menguasai Maluku atau Ambon secara keseluruhan pada tahun 1623 setelah Belanda menguasai beberapa daerah di Indonesia Belanda ingin memperluas daerah kekuasaannya lagi dan akhirnya Belanda membentuk VOC pada 20 Maret nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme dan bagaimana bangsa-bangsa Eropa dapat menemukan Indonesia kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih